Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang gue belum tahu, gue pasti nanya sama lo Gini teman-teman, kemarin ada teman pengunjung channel 6 ya Ada yang nanya gini teman-teman Bang gimana sih caranya, gue liat di video lo tuh ada rekomendasi buat video lo yang lainnya Seperti yang ini teman-teman Nah ini ya, gue akan rekomendasiin video gue di atas itu ada tanda I I kartu ya teman-teman Jadi kita bisa rekomendasiin video kita yang sebelumnya Atau kalau I kartu ini kita pasang di video yang lama Tentu di video itu, yang lama itu lo bisa rekomendasiin video yang terbaru Ya terserah lo ya Dan ini manfaat banget teman-teman Jadi kita nggak cuma ngomong doang Ngomong doang tuh gini teman-teman Misalnya kita bikin video Contohnya gini ya Di video yang berjudul cara pasang tamel misalnya Ya kan Terus gue rekomendasiin cara Bikin tag video Youtube ya kan Biar mudah di Cari di mesin pencari Google atau Youtube Misalnya gue gue tunjukin Lu bisa klik yang di atas teman-teman Tapi nggak muncul ya kan Nah kalau yang ini Ya kan Jadi nggak omdo teman-teman Gue tunjuk Muncul Lu bisa atur Dia munculnya di sebelah mana Dan lu terapin di video lu Asik kan teman-teman Jadi lu lebih banyak punya kesempatan Buat nambah viewer di channel lu Ingat teman-teman ya Ini sangat penting Dan gue juga belum lama tahu teman-teman Tapi gue langsung share sama lu semua Dan untuk teman-teman yang baru datang Biar-biar kita lebih akrab ya kan Lu lihat di bawah di pojok kanan video Ada tombol lonceng ya Klik ya teman-teman Nanti keluar ada tiga pilihan ya kan Lu tekan yang paling atas Biar loncengnya menyala Kenapa? Biar lu menjadi orang yang pertama tahu Kalau gue share video baru Dan video yang ke depan Pasti akan lebih bermanfaat Kita lanjut teman-teman ya Ke tutorialnya ya Langsung aja lu buka Di krum boleh Ya kan Lewat handphone juga boleh Yang pakai aplikasi YouTube juga boleh Bebas deh Kita langsung aja Ke krum teman-teman ya Seperti biasa kalau yang di handphone pakai aplikasi YouTube Lu geser aja langsung ke YouTube desktop ya Kita mulai teman-teman ya Kita mulai teman-teman ya Kita mulai teman-teman ya Kita langsung aja masuk teman-teman ya Kita pilih videonya Gue mau pilih video yang ini teman-teman Bentar ini agak Lemot teman-teman ya Lemot teman-teman ya Nah ini teman-teman Kita pilih-pilih Lu bebas mau pilih yang mana aja Tapi di video kali ini gue mau pilih Ini aja nih tutorial cara memasang Yang tampil video YouTube Klik edit teman-teman Kita klik edit ya kan Kita udah masuk Setelah ini terbuka nanti di bawah video yang akan kita edit itu Ada akan muncul Durasi ya Tapi sebelumnya kita lihat ke atasnya dulu Di atas itu ada kartu teman-teman Tanda ikat Ya kan i kartu ya Lu klik deh Tad ya kan Klik i kartunya Nanti di samping video yang di edit itu akan muncul pilihan Nah ini Tambahkan kartu ya kan Lu klik tambahkan kartu Nanti dia akan muncul beberapa pilihan kartu apa yang mau ditambahkan Ya kan Ya kan Nah ini teman-teman Lama ya teman-teman ya Sorry ya Lemut ya kan Oke Nah Nah muncul teman-teman ya Ada lu bisa nambahin video atau playlist ya kan Atau tambahin channel orang ya Channel temen lu yang mau lu promosiin di video lu bisa juga Nah di kali ini gue mau contohin video gue yang sebelumnya ya kan Ya mungkin pengunjung baru belum tahu video gue yang sebelumnya Jadi gue rekomendasiin di video terbaru gitu kan Lu bisa lihat di bawah video itu ada durasi Nah itu bisa diatur Lu geser-geser ya kan Mau dicocokin di mana gitu kan Ditaruhnya di mana Gue mau coba taruh di 3 menit ya Kelamaan ya kalau 3 menit Balik lagi ya teman-teman di Gue mau taruh di Kita skip aja teman-temannya biar-biar cepet ya Ini agak sama juga Kalau lu praktekin ini lu pilihin Dimana durasi yang mana yang tepat buat nempelin ikartu ini ya teman-teman Kalau ini kan cuma sampel aja ya Nanti lu bikin yang lebih bagus dari sampel ini Pas ya Belum ya Gue mau lihat-lihat dulu teman-teman ya Di sebelah mana Gue tarik aja lah ya Biar cepet kita tarik aja Nah di durasi 2 menit lebih paling ya teman-teman Ketika menurut lu udah pas kita Langsung klik video atau playlist di samping video teman-teman Di bawah tambahkan kartu tuh ya Kalau menurut lu udah pas ya kan Tinggal di klik aja Gue mau coba pasang di durasi 2 menit sekian detik ya Nah disini nih Setelah Ini Gue pasang Nah disini teman-teman ya Gue pasang disini ya Nah kita pilih videonya Gue mau promosiin video yang terbaru aja teman-teman Nah creative common bisa dimonetisasi ya Nah yang ini ya teman-teman ya Gue mau promosiin video yang mendatang Karena gue tempel tadi video yang lama ya kan Langsung lu scroll ke bawah Di bawah itu ada pojok kanan ya Ada buat kartu Klik aja Nempel teman-teman ya Ini udah jadi teman-teman Nah udah jelas kan Di pojok kanan atas video itu udah nempel i ya Itu berarti Lu udah nempelin kartu E-kartu E-kartu itu apa Adalah alat untuk Salah satu picture di youtube Untuk mempromosikan Channel kita Atau channel teman kita Atau video kita juga Atau playlist Bebas teman-teman Banyak pilihan Nah di video ini udah Nempel ya Udah nempel Coba kita lihat di youtube ya teman-teman ya Kita buka di youtube ya Coba kita masuk ke aplikasi youtube yang biasa kita setel ya Langsung masuk teman-teman ya Kita lihat Udah nempel apa belum Muter-muter Sorry ya Nah ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba setel ya Balik lagi ya teman-teman di wow channel 6 ya Tadi gua pasang di durasi Gua mau 2 Bayar hutang ya 2 menit sekian detik ya Kemarin kan ya Sempet diskusi soal Ini sorry banget teman-teman soalnya Kamel ya teman-teman banget Di video kali ini Gua mau tunjukin cara Kita skip aja lah ya biar agak cepetan ya Tinggal klik aja Tapi ini udah berhasil Di kocok kiri kan ada teman-teman buat mas Tina Ini teman-teman Di atas kan ada i itu ya Kalau di klik tuh ada i ya Tapi ini belum muncul ya Nanti tunggu di 2 menit sekian detik Sekarang kita tempelin teman-teman Yang gua tempel itu nanti akan muncul Kita langsung ya Bentar lagi teman-teman Kalau yang pakai handphone Itu langsung dipindahin seperti biasa Nah pas ini ya Ini akan muncul teman-teman Karena biar lebih mudah Oke dibuka ya Buka teman-teman ya Bentar Langsung aja klik kreator Abis ini kalau gak salah teman-teman ya Abis tampilan ini dia muncul Nah Berhasil teman-teman Jadi kita berhasil Udah buat rekomendasiin video kita yang Sebelumnya Kalau video ini ditampilin jadi video yang lama Kita bisa rekomendasiin video kita yang terbaru Asik kan teman-teman Jadi lu punya banyak kesempatan untuk nambah view video lu Ya kan Orang kan kan Tertarik juga kan Kadang-kadang penasaran juga Ketika lagi asik nontonin video Lalu muncul pemberitahuan di atas Rekomendasi video Jangan-jangan ini lebih keren nih dia klik kan Tep Langsung buka tuh videonya Gitu teman-teman Gue ulas sedikit ya Apa itu e-kartu E-kartu itu adalah sebuah fasilitas yang disediakan YouTube Untuk mempromosikan video lu Bisa Channel teman juga bisa Bahkan playlist Playlist lu yang udah lu susun bisa juga Dan intinya ini sangat membantu untuk menambah viewer di video channel kita Jadi brand kita lebih banyak ditonton orang Dan artinya Kalau sudah banyak ditonton orang Artinya lu sukses ya kan Itu harapan-harapan kita semua ya Gue rasa cukup teman-teman ya Video kali ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa teman-temannya Kita tambah kedekatan kita Dengan cara lu klik Lonceng Biar lu gak ketinggalan info Kalau gue upload video baru Dan gue inget sekali lagi Sebelum lu praktekin e-kartu di video lu Pastikan Lu harus punya video yang akan lu rekomendasiin Itu teman-teman Oke teman-teman sukses ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka Puking Pergilu Puking Video Puking 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 Puking